Hai kawan pajak dimanapun berada, kali ini Kak Ani dan Barbara dari lantai 16 kantor pusat Dirjen Pajak akan menyampaikan tentang info kita. Informasi seputar Dirjen Pajak untuk kita. Info kita edisi bulan Januari ini berisi beberapa agenda yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah diantaranya adalah Dirjen Pajak, Bapak Robert Pakpahan melakukan konferensi pers yang pertama di tahun 2018 terkait capaian penerimaan tahun 2017. Ini mencatat realisasi 89,68% dari target, pertumbuhannya oleh 0,4,08% tetapi kalau kita keluarkan kebijakan sifatnya hanya sekali penerimaan kita tumbuh 15,85%. Mengawali tahun 2018 ini, Dirjen Pajak juga melakukan silaturahmi dengan para seniornya yang tergabung di P5. Dalam silaturahmi ini, Dirjen Pajak mendengarkan banyak masukan dan pandangan dari para pegawai pajak yang sudah purna bati terkait bagaimana menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Pajak. Di minggu kedua bulan Januari, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan audiensi dengan himpunan penyawa Pusat Pembelanjaan Indonesia. Para pengusaha ini begitu antusias untuk bertemu dengan Dirjen Pajak dan menyampaikan aspirasi mereka terkait perpajakan. DJP mengadakan tapat Bimena Nasional 1. Dalam kesempatan kali ini, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi pada unit kanwin dan KPP yang mencapai menerimaan 100%. Dari Monitoring Berita, selama bulan Januari ini, berita yang menjadi headline tentang pajak adalah peraturan perpajakan terkait transaksi e-commerce dan juga tentang rencana penurunan tarif pajak untuk UMKM. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Kok tahu rumahku? Aku juga tahu kapan olong tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah! Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Dari Rana Media Sosial, Taksmin Dijen Pajak RI kembali menjadi sorotan karena terkena efek Dilan. Cuitan Taksmin yang mengadopsi dialog film Dilan ini ternyata menjadi perhatian warganet. Selamat pagi, Milea. STP itu berat. Karena itu, lapor SP Tahunan jangan telat. Di Lantaat Pajak.